Intro Pemerintah Autoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan 5 stimulus bagi industri jasa keuangan pada tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Master Plan Sektor Jasa Keuang Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2025 mendatang. Pemerintah Autoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan 5 stimulus bagi industri jasa keuangan pada tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia tahun 2021 hingga 2025 yang diluncurkan pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan Jumat pekan lalu. Ketua Dewan Komisioner Autoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengungkapkan bahwa stimulus pemulihan ekonomi nasional tersebut yang pertama ialah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 hingga tahun 2022. Kedua ialah memberikan sovereign rating dalam perhitungan permodalan berbasis risiko jika lembaga jasa keuangan membeli efek yang diterbitkan lembaga pengelola investasi sesuai tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu ketiga ialah mengeluarkan relaksasi kebijakan prudensial bersifat temporer seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan berulang selama periode relaksasi, penurunan bobot risiko kredit untuk pembiayaan properti dan kendaraan bermotor serta penyesuaian batas maksimum pemberian kredit untuk sektor kesehatan. Ada pun keempat adalah mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM dan yang kelima ialah memperluas ekosistem digitalisasi UMKM dari puluh hingga kehilir dengan melalui pengembangan BWM, platform securities crowdfunding, serta pengembangan platform marketplace digital. OJK berharap lewat kelima stimulus ini nantinya dapat membuka akses pasar pembiayaan bagi pelaku UMKM dan milenial yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pengguna pasti di market review dan di segmen ini kita akan membahas topik perpanjangan relaksasi di industri jasa keuangan di mana belum lama ini OJK mengeluarkan POJK perubahan atas POJK stimulus COVID-19 yaitu POJK nomor 48 tahun 2020 serta POJK 58 tahun 2020 berupa perpanjangan relaksasi yang sebelumnya diberikan dan tambahan relaksasi lainnya. Nah, untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Hasnalia Hanifa yang merupakan Evi Rating Analis PT. Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Hasnalia, apa kabar? Baik, Pak David. Ya, terima kasih Ibu Hasnalia telah bergabung di market review. Bagaimana pandangan Pevindo, Ibu Hasnalia dengan diperpanjangnya relaksasi dari beberapa industri keuangan yang dilakukan oleh OJK? Ya, terima kasih. Pevindo berpandangan bahwa perpanjangan relaksasi OJK yang diberikan untuk setahun ke depan memberikan sentimen positif ya bagi debitur. juga industri jasa keuangan. Perpanjangan relaksasi akan memberikan ruang bagi debitur untuk mengatur cash flow-nya. Sedangkan untuk bank dan perusahaan pembiayaan dapat mengatur kualitas aset dan biaya provisi yang harus disediakan ya. Selain itu, bagi perusahaan asuransi, relaksasi tersebut juga akan membantu perhitungan tingkat solvabilitas. Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan perpanjangan yang sudah dikeluarkan begitu, Ibu Hasnalia. Bagaimana dengan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, terutama di 2020? Apakah Pevindo melihat ini cukup efektif untuk melindungi industri jasa keuangan di tengah pandemi COVID-19? Untuk PLJK yang baru ini, yang merupakan 48 dan 58, ini selain perpanjangan untuk relaksasi setahun ke depan, ini juga ada beberapa hal baru ya. Untuk PLJK 48, selain perpanjangan relaksasi, terdapat pengaturan penerapan manajemen risiko, di mana bank perlu melakukan asesmen lebih jauh atas debitur yang telah diberikan relaksasi. Apakah setelah dilakukan relaksasi, debitur dapat bertahan atau tidak atas dampak COVID-19? Untuk debitur yang tidak dapat bertahan, perlu dilakukan pencadangan yang memadai. Nah, untuk bagi bank sendiri, OJK memberikan pengonggaran tambahan bagi bank buku 3 dan 4, yaitu di mana batas bawah liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio diturunkan menjadi 85% dari sebelumnya 100%. Dan kepada bank buku 3 dan buku 4, dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko ya. Nah, pada POJK 58, yang merupakan perpanjangan dari POJK 14, selain perpanjangan relaksasi, juga menambahkan subjek yang diberikan relaksasi ya, yaitu lembaga keuangan mikro dan fiendex lending company. Yang menjadi perhatian di POJK 58 ini, yaitu diberikannya kelonggaran penerbitan efek tanpa penawaran umum, yang umumnya kita kenal dengan MPM, dengan relaksasi seperti pelaporan perencanaan yang bisa dilakukan hamil 2 bulan ya, dari sebelumnya 6 bulan. Minimum ekuitas issuer juga hanya 100 miliar, dari sebelumnya 200 miliar. Lalu selanjutnya penerbitan surat hutang hingga nilai hingga 100 miliar, tidak perlu mendapatkan peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat. Jadi memang selain dari perpanjangan restrukturisasi yang diperbolehkan oleh OJK, ini juga saat ini mengatur manajemen risikonya ya. Lalu juga untuk perusahaan lembaga keuangan, ini juga diberikan kelonggaran untuk penerbitan surat hutang untuk mendukung permodalannya. Baik. Ibu Asnalia, di luar dari kebijakan atau perpanjangan dilakukan relaksasi di industri jasa keuangan oleh OJK, bagaimana Pak Vindo melihat relaksasi yang diberikan sepanjang 2020 lalu dari sisi keefektivitasannya, apakah ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri jasa keuangan di tengah pandemi? Memang jika dilihat ya, dari sejak awal pandemi, mungkin hingga saat ini, mungkin terdapat perbaikan ya dari segi kualitas aset, di mana kita lihat sejak Juli hingga November ini terdapat improvement. Nah, ini perbaikan yang kita lihat terus dijaga agar berlanjut ya, dengan peranjakan relaksasi ini. Walaupun jumlah kredit pembiayaan yang direstrukturisasi saat ini masih mengalami peningkatan, walaupun trennya sudah mulai melambat. Baik. Dan apakah Anda melihat perpanjangan relaksasi yang dilakukan ini dari evaluasi di 2020 juga tepat dilakukan, Bu? Menurut kami tetap tepat untuk dilakukan ya, karena memang selain untuk menghindari lonjakan MPL ya, kredit macet atau pembiayaan bermasalah di 2021, ini juga menjaga cash flow dari perbankan dan perusahaan pembiayaan sendiri. Nah, ini PRM mungkin untuk depannya adalah bagaimana melanjutkan pemulihan ke depannya, di mana ketika restrukturisasi kredit sosial, rasio kredit macet, perbankan, dan pembiayaan tetap terjaga dengan baik. Baik, Ibu Asnalia, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemerintah bersama kami, Margaret Ivey, akan segera kembali sesaat lagi.